Kepolisian Negara Republik Indonesia mengungkapkan tengah mengkaji soal kelanjutan perizinan Liga 1 dengan sistem bubble. Hal ini disampaikan asisten operasi Kaporli, Irjen Agung Setia Imam Effendi. Usai memimpin rapat koordinasi bersama pihak dari PT LIB, PSSI, dan kementerian terkait. Porli sedang memproses izin Liga 1 yang akan dilaksanakan dengan sistem bubble. Namun demikian, Agung tidak menjelaskan lebih lanjut soal sistem bubble tersebut. Agung menambahkan dalam rapat tersebut juga membahas tentang konsolidasi terkait persiapan pengamanan kompetisi sepak bola. Selain itu, tim teknis dari Porli juga akan melakukan penilaian resiko dengan meninjau stadion-stadion yang akan digunakan dalam Liga 1 nantinya. Ia menyebutkan proses verifikasi dan penilaian resiko dilakukan bersama tim teknis dari Kementerian PUPR dan Kemenkes. Ia juga menambahkan bahwa rapat koordinasi akan dilanjutkan pada Jumat 2 Desember. Adapun dalam rapat tersebut, undangan yang hadir dari PT LIB, PSSI, dan Kementerian terkait tuntasnya. Direktur PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, mengungkapkan lanjutan Liga 1 dipastikan digelar pada bulan Desember. Hal tersebut diungkapkan Ferry Paulus setelah berkoordinasi dengan Porli, Kemenkes, dan PUPR terkait pengamanan penyelenggaraan lanjutan Liga 1 di bares krim Porli. Kalau melihat tahapan-tahapan tadi dipresentasikan kemudian antusias dari kepolisian untuk mengejar dari rencana kick-off, kita rasanya sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan pada bulan Desember. Kendati demikian, Ferry belum bisa merinci tepatnya tanggal berapa Liga 1 tersebut akan digelar. Ia hanya optimis Liga 1 bisa digelar pada bulan Desember. Namun dipastikan mundur dari tanggal 2 Desember. Tinggal tanggalnya saja yang belum bisa kita pastikan. Lihat nanti kemungkinan mundurnya ke tanggal berapa. Tapi dipastikan kepolisian sedang memproses izin Liga 1 tuntasnya. Satu pemain naturalisasi, Sandy Walsh, dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022 maupun ajang internasional lainnya. Setelah FIFA mengesahkan kepindahan federasi dari pemain berusia 27 tahun tersebut. Sandy Walsh yang saat ini membela klub Belgia, KV Mechelen, sebelumnya bersama Jordi Ahmad telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI di kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Kepastian Sandy Walsh bisa membela timnas Indonesia diumumkan PSSI melalui website resmi federasi pada selasa 29 November. FIFA resmi menerima kepindahan federasi pemain naturalisasi, Sandy Walsh. Kepastian ini setelah FIFA mengirimkan surat kepada PSSI pada selasa 29 November. Dengan ini, Sandy Walsh sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF mendatang. Sementara itu, untuk proses kepindahan federasi Jordi Ahmad, saat ini PSSI masih menunggu keputusan dan FIFA tuntasnya.